Jelasan sebelumnya dikatakan bahwa pasti bentuk badan lebih menguntungkan apabila peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar. Tapi tunggu dulu, kita lanjutkan analisisnya. Apabila peredaran brutonya 4,8 miliar full, maka pajak yang terhutang untuk badan itu 0,5%. Nah, apabila kita kekeh pengen menjadi perusahaan perseorangan, maka kita bisa hitung berapa maksimal PKP yang kita miliki. Nah, setelah dihitung, ternyata PKP yang kita miliki maksimal biar tidak rugi memilih perseorangan, yaitu apabila PKP-nya sebesar Rp193.333.333. Kenapa? Karena apabila PKP-nya sebesar Rp193.000.000, maka pajak terhutang untuk perseorangan itu sama dengan badan, yaitu sebesar Rp24.000.000. Cara perhitungannya sama, 5% x Rp50.000.000, dapat Rp2.500.000.000, kemudian sisanya dikali Rp15.000.000, hasilnya Rp21.500.000.000. Jadi kesimpulannya, yang pertama, apabila peredaran brutonya Rp4.800.000.000, pas, maka kita bisa memilih perseorangan apabila PKP kita Rp193.000.000.000. Namun, kesimpulan yang kedua, apabila bentuk usaha perseorangan sudah mencapai PKP sebesar Rp193.000.000.000, maka sebaiknya perusahaan perseorangan itu berubah menjadi bentuk badan. Sebagai mana tadi saya sudah sebutkan, bisa bentuknya CV, kemudian firma, kong, sedang-sendalian sebagainya. Yang jelas, peredaran brutonya sampai dengan Rp4.800.000.000.000, itu bisa UMKM. Jadi kita jadikan perusahaan kita itu UMKM. Oleh karenanya, apabila masih di bawah Rp193.000.000, diperbolehkan memilih badan, boleh memilih perseorangan. Tapi perlu dilihat juga kewajiban-wajib pajaknya. Karena kalau misalkan badan itu PPH final, ada pun perseorangan, kita apabila dapat gaji di luar, apabila punya usaha di luar, itu akan menambah dan menjadi akumulasi. Seperti itu. Itu yang harus jadi pertimbangan. Ini kita ngomongin masalah tarif. Terima kasih.